Pemerintah Kota Jambi akan menggunakan dana BTT untuk menangani invasi di Kota Jambi yang telah didapatkan persetujuan dari Menteri. Selain itu, Pemerintah Kota Jambi juga akan melakukan panen raya di enam tempat. Pemerintah Kota Jambi sedang melakukan strategi untuk menangani invasi di Kota Jambi. Untuk di tahun 2023 ini, masih dilakukan beberapa action dari 11 action. Dikarenakan Pemerintah Kota Jambi saat ini tengah menunggu regulasi untuk penggunaan dana BTT. Wali Kota Jambi, Syarif Asa mengatakan berdasarkan hasil rapat yang dilakukan bersama Menteri, penggunaan dana BTT lebih fleksibel sama seperti tahun sebelumnya, jadi boleh digunakan untuk menangani invasi. Selain itu, Pemerintah Kota Jambi sudah mempersiapkan dalam waktu dekat ini akan melakukan panen raya. Ada lima sampai enam tempat yang akan dipanen. Selain itu, untuk bantuan terkait dengan bantuan BPM, Pemerintah Kota Jambi akan melanjutkan kembali, kemudian memberi bantuan dalam bentuk polybag untuk tanaman capai dan bawang. Dan Bank Indonesia juga ada anggaran sekitar 2.500 bibit yang akan dibagikan kepada warga miskin ekstrim yang memang belum pernah mendapatkan bantuan bibit ini. Bantuan bibit ini tetap kita lakukan, dari tahun 2012 sampai ini terus kita lakukan. Karena memang di tahun 2023 ini, kita hanya baru melakukan beberapa action dari 11 action itu. Sebelas action yang ditetapkan karena apa? Karena kita lagi menunggu regulasi untuk penggunaan dana BTT. Ternyata hasil rapat kemarin dengan Bapak Pemgeri bahwa penggunaan dana BTT lebih fleksibel sama seperti tahun sebelumnya. Jadi boleh digunakan untuk menangani Bapak Sina. Kita sudah siapkan seperti misalnya, dalam waktu dekat ini mungkin 1-2 hari ini kita akan melakukan panen raya. Jadi ada sekitar 5-6 tempat kita lakukan panen, yaitu yang kita bantu saprodi-nya. Tanaman cabai itu akan dipanen sebentar lagi mungkin panen serendah. Jadi kita akan melibatkan port kombeda di titik-titik panen nanti. Kemudian juga bantuan terkait dengan BBM juga dengan kenaikan BBM kemarin. Kami lanjutkan kembali. Kemudian bantuan dalam bentuk polybag juga, tanaman cabai dan barok. Kebetulan Bank Indonesia juga ada anggaran untuk berapa sekitar 2.500 BBM. Terima kasih telah menonton!